Yang menjadi secara jam 12 lewat 20 berarti. Silahkan Mas Menteri. Terima kasih. Dalam spirit kesetaraan saya juga ingin mohon dikasih meter 3 menit Pak. Karena saya ingin solidar dengan seluruh member anggota Komisi 10. Oke, nomor 1. Semua guru seni, olahraga, dan guru agama, karena guru agama ini semuanya akan termasuk dalam seleksi P3K. Kita sudah berkoordinasi dengan Kemenak untuk memastikan bahwa formasi tersebut akan masuk. Jadi jangan khawatir untuk guru seni, olahraga, dan agama akan masuk formasi P3K. Ketiga, secara struktural tidak ada yang namanya formasi kalau bukan ASN, kalau tidak ada yang namanya ASN kalau bukan lembaga pemerintah. Jadi tidak ada namanya formasi atau P3K untuk swasta. Itu memang secara teknis dan undang-undang yang namanya P3K itu ya kalau kerja di sekolah negeri ya, atau di lembaga negeri kita. Jadi mohon bisa dijelaskan secara struktural memang itu terjadi. Jadi ini adalah membuka lowongan kerja, memprioritaskan yang sudah ada di sekolah negeri kita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bagi yang swasta kalau ingin bergabung. Jadi mohon itu ditekankan. Itu adalah strukturnya memang begitu. Bahwa mohon tidak mempercayai apapun informasi yang diadet di masyarakat, yang sama sekali tidak benar. Kemendikbud tidak akan pernah dan tidak pernah akan menghilangkan pelajaran beragama. Agama adalah prinsip esensial daripada peta jalan pendidikan. Itulah kenapa profil pertama daripada pelajar Pancasila, yaitu objektif daripada seluruh reformasi pendidikan kita adalah kepercayaan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan ketakwaan ahlak mulia. Itulah yang kita maksudkan. Jadi kita pasti akan memasukkan perasa agama di dalam itu. Jadi mohon untuk masyarakat berpikir kritis dan tidak percaya akan berbagai hal-hal yang tidak benar. Ya, jadinya ini adalah hal yang saya ingin tekankan. Untuk itu semoga saya memenuhi waktu 3 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisanya akan secara tertulis Pak Ketua. Terima kasih telah menonton!